tes tes halo yap kembali di channel gua race in game nah pada kesempatan kali ini gua akan share tips cara dan lokasi farming min dan sweet flower karena kemarin ada yang nanya di kolom komentar sama gua lokasi buat farming min jadi sekalian aja gua buat videonya sebenernya sih gak ada lokasi spesifik dimana min dan sweet flower ini berada ya wan karena kedua bunga ini tersebar merata di map monstack dan liu sambil jalan-jalan nyelesain main quest pun terkadang kalian bakal menemukan kedua bunga tersebut ya mungkin aja dari beberapa kalian ada yang gak memperhatikan dan men skip bunga ini jadi gua share cara untuk dapetinnya bagi kalian yang malas farming cara tercepat untuk kedapetin bunga ini adalah beli di toko bunga ya kawan ada dua NPC yang ngejual bunga min dan sweet flower ini NPC pertama adalah flora berlokasi di monstack dan yap dia ngejualnya oh maksudnya tokonya buka hanya di pagi hingga sore hari jadi kalau malam hari tokonya bakal tutup dan kalian set waktunya aja ke siang atau pagi hari seperti ini dan tada itu dia si flora kalian tinggal tanya aja dan bilang kalau mau beli bunga dari dia yap itu dia sweet flowernya dan ada beberapa bunga lain yang dia jual ya kawan dan daftar bunga ini refresh ada waktu call down di bawahnya jadi kalau kalian yang malas explore map buat farming-farming bunga kayak gini bisa ke NPC flora buat nyari bunga tersebut beli aja semua kalau mora kalian banyak sering-sering aja kunjungin barangkali kalian nemu bunga yang butuh buat bahan upgrade oke itu dia cara dapetin sweet flowernya di NPC pertama flora yang berada di monster oke next adalah NPC yang kedua bernama chloris NPC anak kecil yang sering jalan-jalan di sekitar wineries disini udah gue tandain spotnya jadi dia bakal spawn di sekitaran sini kalian tinggal jalan kaki aja ke sana dan cari dia gak seperti flora yang tokonya ada jam tutupnya mungkin mungkin aja kawan si chloris ini buka selama 24 jam oke setelah teleport tinggal cari aja di sekitaran wineries ini gue udah tandain spotnya gue cari di sekitaran sana pertama kali ketemu ya itu dia spotnya dan gak kelihatan kalian tinggal toleh-toleh aja cari oh itu dia kelihatan batang hidungnya si chloris jadi ini dia NPC nya kalian tinggal tanya aja dan butuh buat beli bunga dari dia oke itu dia yang dicari dia jual min 10 biji dan bunga-bunga lain juga tentunya kawan falberry sama pilanemo mushroom ini berguna buat upgrade asken senjata kalau gak salah jadi gak ada salahnya kalau kalian beli aja semua barangkali next kalian bakal butuh dan gak usah repot-repot buat ngexplore map yang sebegitu luasnya buat mencari beberapa tanaman ini nah jadi untuk daftar list semua tanaman yang ada di genshin impact ini udah gue rangkum dan ada videonya ada di playlist gue kalian tinggal cari aja link playlistnya gue taruh di deskripsi kalian bisa cari ya sedikit banyak moga aja berguna bagi kalian para pemula nah itu dia 2 npc yang ngejual bunga min dan sweet flower beserta bunga-bunga lainnya nah bagi beberapa player yang mungkin suka gratisan ya kawan dan suka banget mengexplore map-map buat mencari bunga-bunga tersebut mungkin seperti di awal gue bilang min flower dan sweet flower tersebar luas merata di semua map monster dan liu contohnya gue coba nyari aja dari map monster tetap jadi selama mengexplore rajin-rajin aja lihat sekeliling oke bentar ada apa tadi quest mendadak quest dadakan kah nah ini dia disebelah gue nemu min lagi jadi gak ada tempat spesifiknya ya kawan gue cuma kasih lihat contoh-contoh lokasi dimana min berada oke gue gak sengaja nemu NPC dokter edit mungkin dia bakal ngasih quest ada musuh yang gak terlihat disini mungkin taneman slime ya dia biasanya ngumpet di dalam tanah nah beneran kan slime berwarna hijau nah disini juga ada 3 buah min di 1 spot ya dan masih di sekitaran winrich sini dekat monstart kalian bisa nemuin oke gue lanjut lagi kawan mendaki gunung lewati lembah gue cari min flower kita toleh toleh spotnya gak deket-deketan kayak tadi ya nah di depan ada lagi jadi gitu cara farming min flower tinggal explore dan lihat-lihat aja di sekitar pasti kalian bakal nemuin ya begitu juga dengan sweet flower gue kasih contoh sekarang gue ada di spring fell ini deket teleport dan di deketnya ada sweet flower ini dia bunganya lalu tinggal mengeksplore lagi ke beberapa tempat sambil noleh-noleh seperti tadi ya oke di depan nah ada sweet flower lagi oke jadi gimana menurut kalian apakah video gue ini mudah dimengerti dan apakah video gue bermanfaat kalau iya please tolong support gue dengan cara berteman dengan gue ya kawan dengan cara klik tombol subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat membantu gue buat berkembang ke depannya thanks yang udah klik videonya see you bye 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 Terima kasih.